Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 7 yang dirahmati oleh Allah SWT Bertemu lagi dengan saya Pelajaran hadis kelas 7 Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Amin, amin ya Rabbal Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Sekarang hadis ke 7 Dimana hadis ke 7 ini menjelaskan tentang agama adalah nasihat Hadis ke 7 diceritakan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Ais Ausin Ad-Dari Rasulullah SAW Bahawa Rasulullah SAW bersabda Agama adalah nasihat Kemudian kita katanya sahabat berkata kepada Rasulullah Untuk siapa ya Rasul Agama nasihat untuk Allah Di kitabihi, kitabnya Allah Wali Rasulihi dan Rasulnya Allah Wali Aimmatil Muslimina Dan semua umat-umat Islam Wa'ammatihim dan keseluruhannya Jadi hadis ke 7 ini diceritakan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Ais Ausin Ad-Dari Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Agama itu adalah nasihat Kami bertanya kata sahabat untuk siapa ya Rasulullah Rasulullah bersabda Bagi Allah, kitab Rasulnya, imam-imam Muslim Dan bagi umat Muslim umumnya Hadis ke 7 ini menjelaskan tentang agama itu nasihat Oleh karena itu Orang Kalau sudah Jujur dengan keimanannya Jujur dengan agamanya Maka dia itu akan melakukan Perintah-perintah Yang diajarkan oleh agama Salah satu contoh Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat Ya Rasulullah Ajari aku Atau kasih tahu aku Tentang sebuah amal Atau perbuatan yang paling disenangi oleh Allah Kemudian Rasulullah menjawab Apa jawaban Rasulullah? Assolat tepat pada waktu Yang kedua Dirul Walidah ini Berbakti kepada orang tua Salah satu imam Ibn Hajar mengatakan Melakukan Salat lemai waktu Secara tepat waktu Atau di awal waktu Dan Berbakti kepada orang tua Itu salah satu Perbuatan yang sulit digerajakan oleh manusia Siapa yang bisa mengerajakan Hanya orang-orang Yang jujur dengan agamanya Hanya orang-orang Yang jujur dengan imannya Hanya orang-orang Yang jujur dengan keislamannya Ini oleh karena itu Agama itu nasihat Yaitu Banyak orang non-muslim Itu masuk Islam Itu karena dia itu cerdas Karena dia itu pinter Karena dia itu hebat Karena dia itu punya pengetahuan Karena dia itu banyak membaca Akhirnya mereka masuk Islam Beda dengan orang Islam Yang murtad atau keluar dari Islam Karena mereka sangat bodoh Mereka masuk keluar dari Islam Karena kebodohan mereka Tapi orang Islam Eh orang non-muslim Atau orang kafir Ma'uslam Karena kecerdasan Kepintaran Lebih-lebih Karena hidayah Dari Allah Mungkin itu saja Pertemuan kali ini Semoga berkah Dan jangan lupa Setelah ini ada UTS Kerjakan Dipelajari Nanti Kita share Kisih-kisihnya Kurang lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih